Allah SWT berfirman tentang apa mereka bertanya-tanya Dan ini sudah kita jelaskan Yang bertanya-tanya disini adalah orang yang mendustakan Hari berbangkit dari orang-orang kafir Disebutkan oleh tafsir bahwa pertanyaan disini bukan pertanyaan ingin tahu Bukan pertanyaan ingin ilmu Tetapi pertanyaan takzib Pendustaan, pengingkaran Kata Allah Dari apa mereka bertanya-tanya Tentang Berita yang besar Pada pertanyaan yang lalu kita sudah jelaskan juga Berita yang besar ini ada silang pendapat di kalangan ahli tafsir Ada yang mengatakan Nabai al-Azim disini adalah Al-Quran Adalah Al-Quran Sebab Mereka juga mendustakan Al-Quran Orang-orang kafir Musyriqin Quraish mengatakan Nabi Abah Menjunun Orang gila Bahwa Al-Quran ini Buatan Muhammad Dan seterusnya mereka dustakan Al-Quran Kenapa penafsiran ini ada? Karena Al-Quran dalam Dikatakan Dalam ayat Al-Quran Dikatakan Kul huwa naba'un azim Katakanlah Bahwa Al-Quran itu adalah Naba'un azim Paham? Khabar Berita yang agung Paham ya? Jadi Al-Quran Dikatakan Oleh Allah sendiri Dalam Al-Quran Berita yang agung Jadi mereka Tafsirkan ayat ini Dengan ayat Surah Al-Naba Berarti Naba'un azim disini apa? Al-Quran Pendapat yang lain Mengatakan Naba'un azim adalah Hari berbangkit Hari berbangkit Dan ini yang lebih dekat Ya Kenapa? Karena Di beberapa ayat setelahnya Allah menyebutkan Dia diantara Ayat-ayat Kauniyah Ayat-ayat Tanda-tanda kebesaran Allah SWT Yang kauni Ciptaannya Dan ini Kalau kita kaitkan Dengan hari berbangkit Sangat erat kaitannya Ya Dikuatkan lagi Di beberapa ayat Setelahnya Kata Allah Innahum kanu Layarjuna Hisaba Bahwa mereka itu Siapa mereka Yang itu Sa'alun Orang-orang kafir Yang mendustakan Naba'un azim Kata Allah Innahum kanu Layarjuna Hisaba Mereka itu Adalah Orang yang Tidak mengharapkan Hari hisab Ini menguatkan Berarti Naba'un azim apa? Hah? Hari Kiamat Hari berbangkit Jelas-jelas Dan ini yang dipilih oleh Kebanyakan ahli tafsir Jadi Naba'un azim Hari berbangkit Alladihum Fihi Mukhtalifun Kata Allah Yang mereka Dulunya Mukhtalifun Berselisih Ya Bertanya-tanya Berselisih Tapi Pengingkaran Ya Bisa juga bermakna Berselisih Karena ada yang Mengimani Ada yang Mengingkari Kata Allah Kalla saya Alamun Kali-kali tidak Saya Alamun Mereka akan Mengetahui Jadi orang yang Mendustakan Ayat Orang yang Mendustakan Ayat-ayat Allah Orang yang Mendustakan Ya Hari berbangkit Hari kiamat Akan mengetahui Allah Kuatkan lagi Kuma Kalla saya Alamun Kemudian Sekali-kali tidak Mereka akan Mengetahui Betul Ini Ya Penguat Ya Jadi orang Arab itu Kalau memuatkan Kalimat Kadang diulang Datang Muhammad Muhammad Maksudnya Untuk menekankan Bahwa yang datang Bukan Zaid Yang datang Bukan Ahmad Yang datang Bukan Yang lainnya Muhammad Disini Allah Kuatkan Kalla saya Alamun Mereka akan Tahu Pasti mereka Mereka akan Tahu Nanti Ya Sudah Setelah itu Allah Sebutkan Di antara Ayat-ayat Kauniyah Ayat itu Secara Bahasa Ayatun Adalah Dalil Bukti Yang menguatkan Sesuatu Itu ayat Jadi Ayat Bahasa Arab Ayat Artinya Dalil Bukti Yang menguatkan Tentang Satu perkara Jelas ya Jadi kalau kita terjemahkan Bahasa Indonesia Apa itu Bukti Paham ya Jadi jangan terjemahkan Ayat Ayat Dalam bahasa Arab Ayatun Jangan kita terjemahkan Ke bahasa Indonesia Nah ini penerjemahan Bahasa Indonesia Makna yang sempit Ayat Kalau kita Ayat Al-Quran Walaupun Ayat-ayat Allah Itu ayat Dalam bahasa Arab Bukti Benarnya Allah Bukti Benarnya Rasulullah S.A.W Ayat Makanya Para ulama menjelaskan Ayat Allah Dua Ada Ayat-ayat Kauniyah Bukti Kebesaran Dan kemuliaan Allah Keagungan Penciptanya Yang Kauniyah Gunung Pohon Laut Langit Bumi Semua ciptaan Manusia Ini ayat Tanda Kebesaran Dan kemuliaan Allah Tapi yang Kauni Bentuknya Ciptaan Yang kedua Ada ayat Syariah Tanda kebesaran Allah Tapi sifatnya Syariah Itulah apa? Al-Quran Dan Sun Sunnah Ditusnya Rasul Ini ayat Tapi yang syariah Yang sifatnya Syariah Syariat Beda yang tadi Gunung Laut Pohon Binatang Manusia Dia ciptaan Sifatnya Tapi dua-duanya Ini apa? Ayat Makanya kita Disyariatkan Untuk Melihat Ayat-ayat Allah Disyariatkan Kita Agar kita Meyakini Semakin besar Keimanan kita Bahwa Kemuliaan Dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan berarti kita ragu Agar kita lebih yakin Dan semakin takut Kepada Allah Membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Nabi Ibrahim Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berkata apa? Wa'idhkala Ibrahim Ibrahim Arini Kayfatuhil Mauta Ibrahim berkata Ya Allah Perlihatkan saya Bagaimana Engkau menghidupkan Yang mati Jadi Ibrahim Mau melihat apa? Ayat Kauniyah Atau ayat Syariah Ayat Kauniyah Ya Allah Perlihatkan Kepadaku Bagaimana Engkau Menghidupkan Yang mati Kata Allah Kamu belum beriman Apa jawab Nabi Ibrahim Tidak Saya sudah beriman Tapi untuk apa? Untuk semakin Menenangkan hatiku Dan membesarkan Keimanan itu Mau lihat dengan Mata kepala Sudah Nabi Ibrahim Al-Quran Dikabulkan permintanya Kata Allah Ambil burung Ya Empat Arba Ambil empat burung Kamu patahkan Badannya Kamu pisahkan Ke gunung-gunung Yang ada Kata Allah Gunung itu Akan datang Kepadamu Dalam keadaan cepat Disuruh patah-patah Lahirnya Patah badannya Pisah Ya Dar sinilah Memang Kita mengambil Fa'idah Bahwa kita Disyariatkan Untuk melihat Ayat-ayat Allah Makanya dalam Al-Quran Kata Allah Wafi'angfusikum Afalatubusirun Pada diri-diri Kalian Tidakkah kalian Melihat Bagaimana Al-Ciptakan kita Sedemikian rupa Bentuknya Yang indah Kami telah Ciptakan manusia Dengan Seindah-indah Bentuk Kata Allah Tidakkah kalian Melihat Tanda-tanda Kebesaran Allah Pada diri kalian Hidung bagaimana Mata Kata Allah Bukankah Saya telah jadikan Untuk kalian Dua mata Satu lidah Dua bibir Ya kan Allah ungkap Dalam Al-Quran Supaya kita melihat Ternyata Dalam tubuh kita Betapa banyak Ayat-ayat Allah Betapa banyak Tanda-tanda Kebesaran Allah Kita bersyukur Hidung tidak Menghadap ke atas Lubangnya Kalau hujan Itu mulai kemana Kalau mandi Itu Ayat Konya Hanya kadang Kita Seperti ini saja Kapan nikmat ini Terasa nyamat Ketika kita melihat Orang yang cacat Tidak sempurna Penciptaannya Ustaz Berarti salah ayat Kata Allah Kami telah Muliakan manusia Tidak Benar Secacat Apapun manusia Kurang ini Kurang itu Tetap lebih mulia Daripada binatang Ya kan Tidak diberi akal Tidak masuk surga Tidak beri barang kepada Allah Tidak mendapatkan Ridu Allah Berupa surga Balasan Jazak Tidak ada Binatang dapat itu Betul mereka Tidak diperintah Tidak dilarang Tapi secara umum Mereka juga menghambatkan Diri kepada Allah Sebab semua makhluk Bertasbih Tapi di akhirat Beda Kata Nabi SAW Kami akan tunaikan Hak-hak manusia Pada hari kiamat Sampai kami Mematahkan tanduk Kambing yang lainnya Kami akan Kisos Kami akan Tunaikan pada Dari kiamat Terus Kambing yang dolim Bagaimana Maksud neraka Kata Nabi Allah katakan Kepadanya Kuni turoba Jadilah kamu Tanah Seperti itu Binatang Tapi Manusia Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Beri akal Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lutus kepada Mereka Rasul Makanya disebutkan Wama khalaqtul jina Wal insa Illa liya burun Saya terciptakan Jin dan manusia Binatang tidak Jelas ya Jadi Kita disunahkan Disyariatkan Makanya kita Kalau misalnya Ke laut Ke gunung Itu kadang Kita Niatnya cuma Refresing aja Padahal Kita bisa Bernilai ibadah Rihla itu Bisa Bernilai ibadah itu Perjalanan itu Ketika dia Lihat laut Bagaimana Dia Menyelam Dilihat ikan Betapa besarnya Ciptaan Allah Mengakhirkan apa Betul-betul Tidak ada sembahan Yang baik disembah Kecuali dia Yang ciptakan Seindah ini Dapat Dapat pahala Maka Tidakkan mereka melihat Yang dur Tafakkur Alam Ada kan Peri gunung Melino misalnya Lihat itu Ayat-ayat Allah Kita kadang Pergirkan senang-senang Ya Mubah betul Tidak dilarang Tetapi Alangkah indahnya Kalau Tafar kita Ya Senang-senang Kita menjadi ibadah Ibadah Itu adalah Bila kita dengan orang yang Yang tidak berilmu Yang tidak belajar Ya kan Hal-hal yang mubah pun Bisa jadi ibadah untuk kita Ini malah-malah Lebih niat Ya kan Berhubungan badan Dengan istri kita Kita niatkan ibadah Istri niatkan apa Berkhidmat untuk suami Melayani suami kewajiban Suami juga Kewajiban memberikan Nafkah batin kepada istrinya Dapat pahala Tapi yang tidak belajar Kebiasaan saja Dutinnya setiap hari Tidak dapat apa-apa Demikian pula Melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan Allah Ungkap Ya Beberapa ayat-ayat Kauniyah Yang ada Kata Allah Alamna jialil Ardhamihada Ini Khitab ini Ya Pembicaraan ini Terarah kepada mereka Yang mendustakan Ayat-ayat Allah Mendustakan hari berbangkit Wahai kalian Yang Mendustakan Hal tersebut Alamna jialil Ardhamihada Alamna jialil Ardhamihada Tidakkah Kami menjadikan Kalian Bumi Sebagai Mihada Dalam bentuk Mihada Hamparan Kita sudah jelaskan juga Hamparan disini Bermakna apa? Hamparan Bukan bermakna Apa? Bumi Tidak diciptakan Untuk kita Dalam bentuk Seperti tiang Kata Parulam Tidak bisa Bercocok tanam Tidak bisa Tinggal disitu Tidak bisa Menundukkan Bumi itu Coba bayangkan Kalau bumi Seperti tiang Yang menjulang ke atas Kita mau tinggal Dimana? Ya kan? Tapi yang kita lihat Bumi itu apa? Mihad Rata Bisa kita gunakan Bercocok tanam Bangun tepang tindak Jelas Tapi bukan maknanya apa? Bumi itu apa? Datar Ya Membanta orang-orang yang Mengatakan bumi tidak bulat Yang benarnya bumi bulat Dan bulatnya bumi Tidak bertentangan dengan ratanya bumi itu Jelas? Tidak bertentangan Bumi bulat Tapi Rata Tidak berbentuk tiang Yang lurus ke atas Sebaik mana? Sebetulnya oleh Al-Tafsir Itu mana Mihada Sudah ya? Kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Kemudian kata Allah Wal-Jibala Autada Sudah ya? Kata Allah Ya Dan Kami ciptakan untuk kalian Gunung sebagai Autad Tiang Ya? Perhatikan ini ayat-ayat Allah Gunung fungsinya sebagai tiang Kata Sheikh Tumsikul Ardoli Alla Tattori Babikum Watamid Autad maknanya apa? Yang menghalang Ya? Gunung itu Yang menghalang Bumi itu Agar tidak bergetar Tidak goyang Itulah fungsinya gunung Makanya wajar kita sering gempa Ya? Karena gunung apa? Ditebang Diratakan Ya? Makanya sebagian negara Seperti teman Diaman itu Ya? Sampai pernah teman Yaman Orang Yaman bilang Kalian di Indonesia sering gempa Oh sering Kadang satu malam lima kali Kaget dia Subhanallah Allah ilaha illallah Paling tidak pernah merasakan gempa mereka Negara itu penuh dengan gunung Batu lagi gunungnya Kalau kita gunungnya kan tanah Mereka gunung batu Tidak pernah merasakan gempa Saya cerita Oh di Indonesia itu Satu malam kadang Puluhan kali Gimana rasanya itu? Tapi kamu masih hidup ya? Dia tanya Kamu masih hidup? Biasa Gempa lari keluar Mereka Mereka Karena memang Fungsi gunung masih Mereka rasakan Autat Yang menghalangi Bumi agar apa? Tidak goyang Kemudian kata Allah Masya Allah Ini diantara ayat-ayat Allah Tanda-tanda kebesarannya Kata Allah Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan Ya Adakah Adakah diantara kita yang pernah Berfikir Walaupun Berapa menit Bahwa ini ayat-ayat Allah Allah tidak ciptakan kita Semua laki-laki Ya Atau semua perempuan Dimana kita mau Seluruhkan syahwat ini Bahwa Ya Kita ciptakan ada syahwat Ada hawa nafsu Tapi semua laki-laki Bagaimana caranya? Kata Sheikh As-Sadi Rahimahullah Az-Wajah maksudnya apa? Zukuran wa inata Allah ciptakan az-wajah Laki-laki dan perempuan Min jin sin wahid Masya Allah Ini ayat Disini Ilmu yang dalam Allah ciptakan laki-laki dan perempuan Tapi satu jenis Allah tidak ciptakan laki-laki semua Betinanya di ayam Ya kan? Laki-laki ada Betina Perempuan ada Tapi di ayam Ayamnya Jantannya tidak ada Ini ayat disini Makanya kata Allah Az-Wajah Artinya Pasangan Itu bukan pasangannya Nah makanya As-Sadi Rahimahullah Di antara maknanya Min jin sin wahid Dan jenis yang sama Dan subhanallah Tanda yang bisa kita lihat lagi Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan mereka dengan tabiat masing-masing Paham? Ayam dengan ayam Tidak ada mereka yang Ingin berkemambiak dengan kambing Ya kan? Nah makanya Kalau orang yang manusia Berzina dengan binatang Di luar dari fitrohnya Kenapa? Karena Allah Az-Wajah Katakan Az-Wajah Berpasang-pasangan Dan jenis yang sama Demikian pula Pelaku-pelaku Homoseks Kalau dari fitrohnya Berpasangan itu Tidak pasangan Sama Laki-laki-laki-laki Jadi kata Sheikh Di antara makan Az-Wajah Dukuran wa inata Laki-laki dan perempuan Tapi Minjin sin wahid Dari jenis yang sama Bukan dari jenis yang berbeda Kambing dengan kambing Jelas ya? Kenapa? Perhatikan Kenapa Allah ciptakan seperti ini Berpasang-pasang Dan dari jenis yang sama Lias Kuna Kullu minhuma Agar yang Masing-masing Dua pasangan ini Tenang dengan pasangannya Ya kan? Tenang dengan pasangannya Binatang dengan manusia Tidak cocok Beda tabiat Beda perilaku Yang satu ada akalnya Yang satu tidak ada akalnya Makanya Diciptakan itu hikmahnya Kenapa? Agar kita tenang Kata Allah Dan diantara Ayat-ayatnya Tanda-tanda kebesarannya Allah ciptakan Kalian berpasang-pasangan Ya Untuk apa? Litas kunu ilaiha Agar kalian tenang Dengan pasangan kalian Makanya ketika ingin menikah apa? Ada syariat apa? Hah? Ada syariat apa? Nah Nazor Kenapa? Supaya kita tenang Cari yang bagus Ya kan? Bukan seperti beli kucing dalam karung Tidak Ada syariat Supaya Karena memang yang kita cari tenang Ya kan? Kita mau tenang hidup dengan dia Kita hidup dengan dia Bukan sehari Dua hari Satu bulan Dua tahun Tiga Terus Jadi kita ingin tenang Bagaimana caranya? Nabi Memberikan kita Ya Adab-adab Memberikan kita ilmu Agar kita tenang Dari urusan duniawi Lihat dia silahkan Ada seorang menikah Dari sahabat Dia ingin menikahi wanita ansor Ya Rasulullah Saya ingin menikah Dengan wanita ansor Kata Nabi Kamu sudah lihat kepadanya Sudah nazor Belum Lihat dulu Nazor dulu Karena di mata Wanita ansor Ada sesuatu Kenapa? Jangan sampai kamu Langsung nikah Kamu tidak tenang nanti Pas buka Langsung cerai Tidak tenang kan? Kata Nabi Lihat dulu Ya Memang ini hikmah pernikahan Agar kita tenang Litas kunu ilaiha Ya Jelas ya? Masya Allah Ini ilmu Ya Kata Allah Dan hikmah lain Pernikahan Kata Allah Allah jadikan untuk kalian Rasa cinta Dan kasih sayang Ya Masya Allah Ini hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Maka Terjadilah Ketika Dari jenis yang sama Laki-laki Dan perempuan Ya Itu akan tercipta Dari mereka Rasa cinta Tumbuh rasa cinta Kasih sayang Nah makanya Nabi SAW Ya Sudah memberikan Jalan Selain kamu nadar Lihat Agar kamu bahagia Ya Nabi memberikan Jalan keluar Memberikan apa? Tips Agar kalian bahagia Jangan Lihat Itu jadi penentu Boleh Lihat wajah Lihat kecantikan Bukan aib Silahkan Kata Nabi Carilah yang Bagus agamanya Kamu akan Beruntung Itulah Ya Apa Sebab utama Dalam kebahagiaan Lihat wajah Lihat ini Yang lain Tidak mengapa Tapi Bukan itu Tolak ukur Nabi Nabi Sebutkan Pilihlah yang baik Agamanya Jelas ya Agar kalian bahagia Tenang dengannya Ini hikmahnya Ini hikmahnya Berciptakan Kepasang-pesangan Agar Lahir dari mereka Dhurriyah Keturunan Keturunan Dan Di antara Hikmah yang Paling besar Kata Sheikh Adalah Kenikmatan Menikah Itu kenikmatan Berhubungan Anak muda belum Itu di antara hikmah Masih banyak hikmah yang lain Sebenarnya Sheikh sebutkan Cuma berapa saja Ya Dan itu Tabiat manusia Butuh dengan itu Itulah hikmah menikah Menikah Makanya Nikah dijadikan Ya Dalam syariat Kita dianggap Sebuah ibadah Bukan kebiasaan Bukan adat istiadat Nikah itu ibadah Ibadah Nasar Wala kau ada arsalna Rusulam yang Qablika Waja'alna Lahum azwajan Wadhurriyah Kata Allah Kami telah ciptakan Kami telah utus Sebelum kamu Wai Muhammad Para Rasul Dan kami Menjadikan Rasul-Rasul tersebut Ada istri-istri dan keturunan Kata para ulama Ayat ini sangat jelas Berarti menikah adalah sunnahnya para Rasul Para Rasul menikah Ya Jadi yang mudah cepat-cepat Waja'alna Naumakum Subata Dan kami jadikan Naumakum Subata Ayat yang lain Kata Allah Ya Tanda-tanda kebesaran yang lain Bagi mereka-mereka yang mendustakan Hari berbangkit Bukankah Kami telah jadikan Untuk kalian Tidur Sebagai Subata Tidur kalian Sebagai istirahat Perhatikan Syekh As-Sadi Ungkap ya Bagaimana Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Kita memang butuh Kadang Ya Memikirkan Betul Bahwa ini adalah Tanda-tanda kebesaran Allah Rohatan lakum Kami jadikan kalian Untuk kalian Tidur kalian Sebagai istirahat Rohatan lakum Sebagai ketenangan Dan Tempat Peristirahatan Untuk kalian Maksudnya Tempat Ya Atau waktu Untuk Ya Mengenakkan badan kalian Rohat Tenang Wa qut'an Li ashghalikum Yang memutuskan Segala Kesibukan Kesibukan Kalian Aktifitas Aktifitas Kalian Allati Mata Tamadat Bikum Abarrot Biabananikum Yang aktivitas Kalian itu Kalau berketerusan Berkepanjangan Tidak berujung Berbahaya Untuk badan kalian Makanya Allah Jadikan tidur Penghilang Semua Rasa letih Ya Setelah Pagi Sampai Sore Beraktifitas Allah Jadikan Ada tidur Subhanallah Kita tidak pernah Pikir Tanya tidur itu Tanda kebesaran Allah Bagaimana Kalau tidak ada tidur Kira-kira Pagi sampai pagi Pagi sampai pagi Tidak ada umur kita Yang panjang Ya kan Ya Berapa bulan Impus Jelas ya Itu hikmahnya Pagi Kerja Sore Serhat Tidur Bangun Ya Kata Syekh Maka Allah Jadikan Malam dan Tidur itu Meliputi Manusia Menutupi Manusia Menghilangkan Capek mereka Keletihan mereka Memutuskan Pergerakan Pergerakan Badan mereka Yang berbahaya Kalau berkepanjangan Pergerakan itu Aktifitas itu Maka terciptalah Dari tidur itu Ketenangan Badan mereka Ya Yang sangat Bermanfaat Sehat juga Masya Allah Ya Sampai Nabi Ya Katakan Kilu Fainna syaitan Ya La taqilu Kata Nabi Tidur siang lah Kalian Karena syaitan Tidak tidur siang Sampai tidur siang pun Nabi syariatkan Nah ini kalau kita tahu Hukumnya Oh ini sunnah Perintah Nabi Dapat ibadah tidur kita Sudah enak tidur Dapat ibadah lagi Bukan cuma malam saja Malam jelas Terasa nikmatnya Siang pun kita tidur Nabi perintahkan Kilu Tidur siang lah Kalian Tapi Dijelaskan Oleh para ulama Tidur siangnya Nabi itu Sebelum Zuhur Kecuali hari Jumat Karena Nabi Para sahabat mengatakan Kunna La nata ghadda Wa la nataqalla Illa ba'dal Jumat Dulu kami Bersama Nabi Tidak makan siang Dan tidak tidur siang Setelah Jumat Kecuali setelah Jumat Itu di hari Jumat Jelas ya Tapi boleh juga Boleh Tidak dilarang Kalau mau tidur siang Setelah zuhur Silahkan Tapi sebelum zuhur juga Itu yang Disyariatkan Baik Apa lagi Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wa banayna Fauqakum Sab'an Shidada Bukankah Kami telah bangun Di atas kalian Tujuh Yang kuat Sab'an Tujuh Shidadan Yang kuat Apa yang kira-kira ini Lah Langit Ahsan Barakallah Maksudnya apa Kata Syekh Sab'u Sab'u Samawatin Tujuh Langit Bi Raya Tilkuwah Berada pada Puncak Kekuatan Puncak Kuat Itu Langit Mana buktinya Kalau dia kuat Ah Tentang Masya Tidak ada Tiang Tidak ada Tiang Bangunan sekuat Apapun dia Butuh tiang Ya Jelas ya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dia lah Allah Yang menciptakan Untuk kalian Di awal surah Kata Allah Dia lah Allah Yang mengangkat Untuk kalian Langit itu Yang mengangkat Langit untuk kalian Tanpa tiang Kalian lihat Kita cari Di mana Cornya ini Tidak ada Tiangnya tidak ada Ini menunjukkan Kata Syekh Berada pada Puncak kekuatan Bukan cuma satu lapis Tujuh Tidak ada tiang Subhanallah Kita baru Lantai dua Lantai tiga Butuh tiang Langit Tujuh Tidak ada tiangnya Berada pada Puncak kekokohan Dan Sangat kuat Hikmahnya apa? Waqada Waqada amsakah Allahu Bi kudratih Wa ja'ala Sakofan Lil'ardi Kata Sa'adhi rahimahullah Allah telah Menahan Langit itu Dengan kemampuan Allah Menahan agar tidak Apa? Jatuh Ya Kata Allah Dalam ayat yang lain Dia Allah yang menahan Langit itu Untuk tidak jatuh Ke batas bumi Ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Wa ja'ala Wa ja'alaha Sakofan Lil'ard Dan Allah Jadikan Atap Untuk bumi Fiha Iddatu Manafi'in Lahum Fiha Iddatu Manafi'a Lahum Untuk Langit itu Memiliki Beberapa Fungsi Ya Apa Fungsinya Langit Setelahnya Oleh karena Itu Kata Sheikh Allah Setelahnya Menyebutkan Di antara Fungsi Langit Di antara Manfaat Langit itu Dhaqar Min Manafi'a Shams Ya Setelahnya Allah Jelaskan Manfaat Fungsi Langit itu Apa Kata Allah Setelahnya Wajialna Sirojan Wah Kami Jadikan Untuk Kalian Cahaya Yang Terang Dan Panas Apa itu? Matahari Mana fungsinya Ustaz Ini matahari Mana fungsinya Langit Saya misalnya Jauh Kenapa Menulis Katakan Bahwa Di antara Fungsi Langit Manfaat Langit Setelahnya Allah Katakan Di antara Manfaat Langit Allah Ciptakan Pada Langit Itu apa? Matahari Matahari Di antara Fungsinya Kami Jadikan Untuk Kalian Matahari Yang Sangat Panas Bercahaya Kata Sheikh Allah Disini Memberi Peringatan Dengan Ni'matnya Matahari Itu Cahayanya Cahayanya Bukan panasnya Dulu Sebentar Panasnya Sebentar Disebutkan Hikmahnya Cahayanya Dulu Kita butuh Kata Allah Wahai Muhammad Tidakkah Kalian Melihat Bagaimana Seandainya Kalau Allah Menjadikan Malam Terus Sampai Pada Hari Kiamat Siapa Sembahan Yang Bisa Mendatangkan Cahaya Untuk Kalian Tidakkah Kalian Berfikir Bagaimana Kira-kira Kalau malam Terus Seseorang Beraktifitas Kita butuh Cahayanya Seberapa Kuat Jenisit Seberapa Kuat Baterai Baterai Habis Butuh Cahaya Matahari Jelas ya Sirojan Wahanya Allah Ungkap Ini manfaat Yang Sheikh Asadi Mengatakan Yang Cahaya Matahari Ini Sudah Menjadi Doruroh Kebutuhan Primer Kebutuhan Pokok Untuk Makruk Bukan Cuma Kita Butuhkan Cahaya Matahari Tumbuhan Binatang Subhanallah Disinilah Letak Kukuf Kengerian Kukuf Ni'mat Orang-orang Kafir Semua Manfaat-manfaat Yang Allah Sebutkan Disini Mereka Rasakan Pernikahan Mereka Rasakan Manfaat Matahari Mereka Rasakan Tidur Mereka Rasakan Tapi Apakah Menyebabkan Mereka Beriman Kepada Allah Tidak Allah Berfirman Orang-orang Kafir Bersenang-senang Di dunia Makan Juga Sebagaimana Makannya Binatang Ternak Subhanallah Dia Manfaatkan Ni'mat Allah Tetapi Tidak Menghambarkan Diri Kepada Allah Sangat Kufur Ni'mat Kata Allah Dalam Surah Nahal Mereka Mengetahui Meyakini Ini Ni'mat Allah Walaupun Mereka Tidak Pernah Berfikir Ini Allah Yang Cipta Tetap Mereka Akui Dengan Ya Dengan Tubuh Mereka Dengan Keadaan Mereka Mereka Akui Bahwa Itu Dari Allah Sekafir Apapun Dia Walaupun Firaun Tetap Mengakui Itu Kata Allah Tapi Mereka Mengingkarinya Kebanyakan Mereka Kafir Kepada Allah Subhanallah Hidup Di Dunia Manfaatkan Ni'mat Yang Ada Tetapi Tidak Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas ya Makanya Dikatakan Mereka Kufur Ni'mat Kufur Ni'mat Di dalam Al-Quran Betapa Banyak Contoh Contoh Yang Allah Buat Agar Kita Berfikir Ya Bagaimana Allah Sebutkan Umat Umat Terdahulu Yang Allah Berikan Ni'mat Mereka Tapi Tidak Mengunfatkan Ni'mat Itu Allah Ganti Dengan Siksaan Allah Ganti Dengan Adab Dalam Surah Sahabah Lihat La La Kata Allah Telah Telah Ada Pada Sabah Sabah Ini Raja Diaman Ya Ratu Sabah Sisa Sisanya Masih Ada Diaman Sana Di Ma'rib Tepatnya Tiang Istananya Kata Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Ada Pada Kaum Sabah Tanda Allah Kebesarannya Bagaimana Mereka Diberikan Dua kebun Yang subur Ke kanan Dan kiri Mereka Subhanallah Apa Kata Allah Kulu Mirizki Rabbikum Masyukurullah Dua Perintah Allah Makan Silahkan Kalian Manfaatkan Ni'mat Itu Makan Masyukurullah Tapi Syukuri Dengan Beribadah Kepadanya Manfaatkan Nikmat Itu Dengan Menghampakan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata Tapi Apakah Mereka Beriman Dengan Itu Tidak Kata Allah Mereka Berpaling Kufur Kepada Allah Kata Allah Kami Utus Kepada Mereka Banjir Yang Menghanyutkan Dan Kami Ganti Buah Mereka Yang Awalnya Manis Menjadi Buah Yang Pahit Kata Allah Itulah Balasan Bagi Siapa Yang Kafir Kepada Allah Subhanahu Wata Ini Yang Allah Ungkap Disini Sebelum Ayat Pertama Yang Allah Sebutkan Tentang Mereka Yang Yata Sa'alun Mendustakan Hari Berbangkit Allah Ungkap Nirmat Betul-betul Berhaga Kalian Kepada Allah Subhanahu Wata Ini Nirmat Yang Allah Ungkap Tapi Menjadi Tanda Untuk Kita Menjadi Menyebab Untuk Kita Meningkatkan Keimanan Kepada Allah Membuat Kita Tafakkur Kepada Allah Berfikir Ya Agar Meningkatkan Semakin Meningkatkan Ketakuan Kita Dan Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kata Beliau Rahim Allah Wata'ala Tadi Cahayanya Sekarang Panasnya Kira-kira Panasnya Matahari Bermanfaat Tidak Masya Allah Cahaya Panasnya Wahaj Al-Wahaj Itu Kata Syekh Adalah Panas Ya Bercahaya Dan Panas Yang berada Pada Puncak Panasnya Dan Apa Yang Terdapat Pada Panas Matahari Itu Dari Maslah Maslah Untuk Manusia Kebaikan Kebaikan Untuk Manusia Bukan Cuma Manusia Saja Binatang Butuh Panasnya Matahari Mereka Bertuduh Mereka Kalau dingin Cari Matahari Tumbuhan Butuh Panasnya Matahari Bata'ala Masya'ala Ma'ishah Ma'ishah Apa Pekerjaan Pekerjaan Penghidupan Penghidupan Manusia Yang Ditentukan Dengan Matahari Buat Ini Buat Itu Dijemur Baju Kita Jemur Butuh Matahari Ini Tidak Bisa Dipungkiri Nikmat Ini Apa Lagi Wa'anzal Wa'anzalna Minal Mu'asirat Ini Terakhir Wa'anzalna Minal Mu'asirat Ma'an Fajjaja Kata Allah Dan bukankah Kami telah turunkan Kepada kalian Dari Mu'asirat Awan Air Yang Melimpah Ma'an Fajjaja Air yang Melimpah Apa ini Kami turunkan Dari awan Air yang Banyak Melimpah Fajjaja Apa ini Hujan Disini Allah Katakan Mu'asirat Dari awan Sekarang saya Tanya Ya Di dalam Ayat yang lain Ini diantara Ayat Satu dua Tapi kebanyakan Ayat Wa'anzalna Minas Sama Ima Antahuro Kami turunkan Dari Langit Air Yang Banyak Kebanyakan Ayat Tentang Hujan Itu Minas Sama Minas Sama Dari Langit Mana yang menar Dari langit Itu dari awan Hah Dari awan Masya Terus Dari langit Nah Perhatikan ya Saya kasih ilmu Pegang Pekan depan Saya tanya lagi Minas Sama As Sama Dalam bahasa Arab Artinya Sesuatu yang berat Di atas kita Am Ini sama Ini nih Walaupun sama Paham Seng Sama Dalam bahasa Arab Jadi Sama itu bermakna Atas Semua yang di atas kita Sama Paham Sudah Dari pertentangan Jadi kata Allah Kami turunkan Dari sama Air yang banyak Itu dari Atas Maksudnya dari Awan Awan di mana Di mana atau di atas Awan Di atas Jalan ya Kenapa langit yang biru Dikatakan sama Karena dia di atas Paham Jadi sama itu bukan Cuma langit saja Semua yang di atas kita Itu sama Dalam bahasa Arab Paham Nah ini pentingnya Belajar bahasa Arab Jelas ya Akurang berbahasa Arab Itulah Bahasa Arab Yang bahasa yang paling indah Bahasa yang paling mudah Eh ya Salah kalau kita Belajar bahasa Arab Bahasa yang paling mudah Yang ada Di muka bumi ini Bahasa Arab Allah yang katakan Seperti bukan saya Inna anzalna Quran Arabiya La'allakum ta'akilun Kami turunkan Kepada kalian Al-Quran Ber-Arabiya Bahasa Arab Untuk apa La'allakum ta'akilun Agar kalian Mudah memahaminya Allah pilih Bahasa Arab Yang paling mudah Alhamdulillah Bukan bahasa Jepang Ya kan Bahasa Arab Paling mudah Makanya jangan berpikir Ini bahasa paling susah Salah kita Ini yang paling mudah Sudah ini Tapi ya Gitulah Paling mudah Tetapi Membuat orang Padahal subhanallah Betapa banyak manfaatnya Tapi ya Belajar agama Yang Yang paling kita butuhkan dulu Terus ya Belajari tauhid Belajari fikir Ibadah Dan seterusnya Sekemampuan kita Jelas ya Jadi Al-Mu'asirot Kata Sheikh Al-Mu'asirot itu awan Jadi teori yang benar itu Hujan dari awan Jelas ya Hujan dari awan Bukan dari langit Al-Kathiron jidda Ma'an sajajah Artinya sajajah Kathiron jiddan Banyak Sekali Sangat banyak Hujan ya Masya Allah Sampai Di dalam sebuah hadith Subhanallah Ada orang Nabi sedang berkhutbah Tiba-tiba dia masuk Ya Rasulullah Halakatil amwal Sudah binasa harta ini Ya Binatang-binatang mati Tandus semua Pertanyaan kami Ya kering Ya Rasulullah Doakan kami kepada Allah Minta agar Allah turun dengan hujan Nabi berdoa Allahumma'agihna Ya Allah Hujanilah kami Turun hujan Turun hujan banyak Besoknya ini orang datang lagi Ya Rasulullah Doakan kami Hancur lagi itu binatang-binatang Sawah Terlalu banyak Lihat manusia Minta hujan Degasi Datang lagi Ya Rasulullah Tahan itu hujan Ya Rasulullah Minta kepada Allah Agar Sudah Sudah terlalu banyak Nabi berdoa lagi Ya Allah Sudah Berhenti Kamu minta hujan Di hujan ini Minta lagi berhenti Itulah manusia Ya Innal insana khuliku halu'ad Manusia diciptakan dalam keadaan Halu'ad Suka berkeluh gesa Suka mengeluh Suka tidak pernah puas Itulah manusia Tabiatnya manusia Seperti itu Ya Jadi Tabiat yang utama ini Ya Suka Tidak pernah puas Itu terkalahkan dengan Ilmu agama Memang Tabiat manusia seperti itu Tapi Ya Terkalahkan dengan ilmu Jelas ya Para sahabat seperti itu Manusia Tapi mereka Subhanallah Didiri oleh Nabi SAW Mereka lawan itu Kata Nabi SAW Seandainya Anak cucu Adam Diberi dua Lembah Emas Maka mereka akan cari yang ketiganya Itu tabiat manusia Ya Tapi subhanallah Para sahabat Bagaimana sifat kunah mereka Masya Allah Jelas ya Taip Kata Allah Linukhrijabi Habban Dari Air tersebut Yang kami turunkan Kata Allah Kami keluarkan Dengannya Habban Biji-biji yang tumbuh-tumbuhan Min burin Kata Sa'di Rahimahullah Dari beras Syair Gandum Ya Bur Gandum Halus Gandum kasar Zuh Lerah Jagung Biji-bijian Wa aruz Beras Ya Dan Yang lainnya Dari apa-apa yang dimakan Dimanfaatkan oleh manusia Rasanya disebut satu-satu Ya Buah-buahan banyak sekali Itulah manfaatnya Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Tanda-tanda kebesarannya Ya Kalau kita lihat ini Ya Ayat-ayat yang Allah sebutkan Tanda-tanda kebesaran dan keungannya Dengan hari berbangkit Sangat erat Kaitannya Ya kan Air Hidup Tumbuh Ya Setelah itu kering Itulah manusia Dulu tidak ada Kemudian Allah adakan Kemudian Allah Matikan mereka Kemudian Allah bangkitkan Itulah kaitannya Taib Setelah Masih Belum? Taib Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Linukhrija bihabbat Wa nabatan Ya Nabata Artinya Tumbuh-tumbuhan Nabata Biji-bijian Ya Tumbuh-tumbuhan Nabat Tumbuh Kalau habban Biji Nabat Tumbuh-tumbuhan Ya Yashmalusairun nabat Mencakup semua Tumbuhan Alladhi ja'alahullahu Kutan limawashihim Yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan Makanan pokok Untuk Binatang ternak Berarti kita dapat Fa'idah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Bedakan Habban Kami tumbuhkan Dari air itu Biji-bijian Dan Nabat Tumbuh-tumbuhan Berarti Kalau biji-bijian Itu yang dimakan Faham Nabat Alang-alang Ya Rumput-rumput Yang yang dimakan Oleh Binatang ternak Habban Wa nabatan Faham ya Karena itu mereka kan Yang lain ini Seperti alang-alang tadi Tanpa biji kan Tumbuh langsung Kalau nabat Habban Itu yang Buah-buahan yang biji Tumbuh dari situ Buah-buahan Baik Wa jannatin alfafa Sedikit lagi ya Wa jannatin alfafa Kebun-kebun Dan kami berikan kepada kalian Kebun-kebun yang lebat Jannat Kebun Bukan sorga ya Bukan Jadi jannat Jannah Sorga itu Bayangkan kita bahasa Indonesia Kan dengan sorga Jannah Jannat Itu Bahasa Arabnya Kalau kita terjemahkan Kebun Jannah Jannat Jamaknya jannat Kemun-kebun yang lebat Apa itu jannat? Kata Syekh Sa'adi Basatin Multaf Kebun-kebun yang rindang Lebat Semua dari jenis-jenis Buah-buahan Yang lebat Kemudian Syekh tutup Pembahasan ini Setelah menyebutkan Ayat-ayat Tanah-tanah kebesaran Allah SWT Kata Syekh Sa'adi Rahimah Allah SWT Maka yang telah memberikan Kepada kalian Anugerah Kepada kalian Dengan ni'mat-ni'mat Yang besar ini Yang tidak bisa Dihitung Dikadar Batasnya Tidak bisa Dan tidak Dibatasi Tidak bisa Dihitung Batasnya Kenapa bisa Kalian Mengkufuri Allah Kenapa bisa Kalian Mendustakan Ayat-ayat Allah Mendustakan Allah Dan hari berbangkit Bagaimana bisa Kalian Mendustakan Apa yang Allah Keparkan kepada kalian Berupa hari berbangkit Tanda tanya Ya Pertanyaan pengingkaran Betapa banyak Ni'mat yang Allah sebutkan Kenapa kalian kufur Kepada Allah Dan bagaimana bisa Kalian manfaatkan Ni'mat itu Dan kalian kufur Kepada Allah Kalian bermaksud Kepada Allah Subhanallah Makanya Kata Abu Hazim Rahimahullah Salamah bin Dinar Semua ni'matin Semua ni'mat yang tidak Mendekatkan kamu Kepada Allah Adalah bencana Semua ni'mat Yang tidak Mendekatkan kamu Kepada Allah Adalah bencana Ini mereka Satu ilmu penting Kita mendapatkan ni'mat Orang kafir Yang mendapatkan ni'mat Kita mendapatkan Pemberian dari Allah Mereka juga dapat Binatang pun dapat juga Jelas? Tapi di mana letak perbedaannya? Nah Orang-orang yang beriman Memanfaatkan ni'mat itu Untuk menghambakan diri Kepada Allah Maka ni'mat itu Menjadi riski untuk mereka Paham? Betul-betul pemberian Dari Allah Kalau orang-orang kafir Pemberian yang Allah Berikan kepada mereka Ya Itu istidraj Perlelayan dari Allah Padahal zuhirnya sama Diberi makanan Diberi minuman sama Tapi kalau kita betul-betul ni'mat Yang membuahkan Pahala Kalau mereka tidak Diberi, diberi, diberi Tapi semakin kafir Kepada Allah Yang membuahkan abah Siksaan Makanya Nabi bersabd Dalam suhu hadith Iza ru'aita allaha Yu'til abda'ala ma'asihi Fa'alam wa'ana istidraj Kata Nabi Kalau kalian melihat Allah memberikan hamba Terus Rizki yang luas banyak Tapi berketerusan Dan semaksiat Ketahui lah Kata Nabi Itu bukan ni'mat Tapi istidraj Perlelayan Agar semakin lalai Diberi, diberi, diberi Tapi kafir, kafir Diberi terus Yang akhirnya Siksaan Allah Datang dengan tiba-tiba Orang beriman Tidak Semakin diberi Semakin bersyukur Ditambah lagi Lain syakartum La'in syakartum la'azidannakum Kalau kalian Mensyukur Ni'mati Saya akan tambah Saya akan Tambah Demikian pula musibah Ya Hal yang sakit Kita tidak suka Orang kaiper juga dapat Apa bedanya? Kata Allah Mereka merasakan sakit Mereka merasakan musibah Mereka merasakan hal yang mereka tidak sukai Kalian juga kata Allah Orang beriman Rasakan itu Apa bedanya? Kalian orang beriman Mengharapkan dari situ pahala Mereka tidak Ya kan? Mereka Sebagai siksaan Azab Makanya pernah ditanya Kalian yang tanyakan begini Apakah itu musibah Bencari itu azab Siksaan Atau Sebaliknya Peringatan Jelas? Kok orang kafir siksaan Azab bagi mereka Orang beriman tidak Peringatan agar mereka mengingat Allah Padahal Dohirnya sama Kadang di negara-negara kafir juga Kasih Tsunami Diberi ini Siksaan bagi mereka Tapi bagi orang beriman Tidak Mengharapkan dari situ pahala Hikmah yang besar Jelas ya? Baik Setelah itu Baru Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Tentang hari berbangkit Inna yawmal faslikana miqata Sungguh Hari Pembalasan itu adalah Sesuatu yang telah Ditentukan waktunya Insya Allah Kita akan Bahas Ayat setelahnya Pada pertemuan selanjutnya Wallahu ta'ala alhamdulillah Taib Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah Astagfirullah wa ta'ala alhamdulillah Astagfirullah wa ta'ala alhamdulillah Sihran humble Baik Allah Akber Allah Terima kasih telah menonton 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 Bumi itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Penjual menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton